Jepang berada di posisi kedua kelas main grup D Piala Asia 2023 dengan 3 poin. Tim meracikan Hajime Muriasu itu butuh minimal hasil imbang untuk bisa lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup D. Indonesia juga mendapat 3 poin, akan tetapi berada di posisi ketiga karena kalah selisih gol dari Jepang. Jika ingin lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup D, Indonesia harus menang lawan Jepang. Di atas kertas, Jepang umpul segala aspek daripada Indonesia. Jepang kini berada di posisi ke-17 rangking pipa. Jauh di atas Indonesia, namun bukan tidak mungkin sekuat Geruda bisa kerasukan Irak dan meraih poin lawan Jepang. Timnas Indonesia akan bersuat Timnas Jepang pada MES DK3 Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Altumama hari ini, mulai pukul 18.30 WIB.